Jem, menurut lo nih gimana nih performa kemarin Indonesia waktu lawan depan kemarin nih? Kita review sedikit, kita harus menelan kekalahan nih. Pas 4 gitu. Ya, jadi kalau menurut point of view gue, ketika kemarin Indonesia harus menelan kekalahan ya di puluhan ribu pendukung sendiri di Serimutama Gelora Bukarno, skornya cukup telak 4-0. Tapi memang sebetulnya kalau bicara secara kualitas memang kita kurang lebihnya tertinggal cukup jauh dari tim nasional Jepang. Walaupun sebetulnya ada dalam catatan gue ya kemarin, seharusnya dalam 1-15 menit itu Indonesia bisa setidak-tidaknya ada satu goal yang bisa mampu diciptakan, ada satu peluang yang didapatkan oleh Ragnar Ragnar Mangun. Tapi ternyata belum dikiraikan. Penampilan dari Indonesia kemarin menghadapi Jepang kurang sempurna, tapi setidak-tidaknya banyak dapat pelajaran. Jadi ini pelajaran buat pemain, tapi juga tentunya ini pelajaran untuk coach Sintayong. Dan kalau kita bicara secara keseluruhan, selama 5 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, memang penampilan dari Indonesia cukup konsisten di awal-awal pertandingan ya ketika kita menghadapi Saudi Arabia, kemudian juga di saat kita menjamu Australia, dan waktu kita melawat ke markas dari Bahrain. Tiga poin kita berhasil untuk mendapatkan, tapi ternyata memang sangat disayangkan ya performa dari Indonesia justru memang diluar dari ekspetasi ketika kita kalah dari China, dan juga kemarin ya, terakhir di saat memang kita luluh lantah dari Jepang 4-0. Banyak aspek yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi coach Sintayong, termasuk di lini tengah ya, yang menurut gue kita sering kalah ketika menghadapi lawan yang secara komposur, secara compactness, di lini tengah lawan kita jauh lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Terima kasih.